Donasi dakwah you fit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Untuk memperhatikan pendidikannya. Tidak seperti sebagian orang. Si Muting gawe anak. Anaknya bu pirah. Terus gawe terus. Kemudian anaknya tidak diperhatikan. Dan salah satu sarana pelariannya. Sarana pelariannya adalah anaknya dititipkan di pesantren. Bukan untuk pendidikan anak. Bukan untuk tujuannya loh. Tujuannya bukan untuk mendidik si anak. Tapi tujuannya untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Dan itu salah. Niatnya itu sudah salah. Dan sangat disayakan ada sebagian yang seperti itu. Anak masih Masya Allah masih teka. Sudah dipisah dengan orang tuanya. Dimasukkan ke pesantren. Ditinggal sama orang tuanya. Dijenguk setengah tahun sekali. Sehingga sama sekali dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kecuali hanya sedikit sekali. Sehingga anak itu menjadi anak yang kasar. Yang liar. Karena tidak pernah mendapatkan belayan kasih sayang dari ibunya. Kalau itu tidak benar. Tapi kalau misalnya ada orang punya cita-cita memiliki anak yang banyak. Dan dia juga konsisten. Untuk memperhatikan pendidikan sang anak. Maka itu bagus. Makanya Nabi SAW mengatakan Ana mukathirun bikumul umam yaum al-qiyamah. Kata Nabi SAW, Tazawajul waludu al-waludu dal-wadud. Wahai para lelaki. Nikahilah wanita yang pencinta dan yang subur. Yang pencinta, yang penyayang. Yang subur itu maksudnya apa bu? yang gemuk subur itu maksudnya yang mudah untuk melahirkan kenapa wahai nabi fa'inni mukathirun bikumul umama yawman qiyamah karena saya bangga pada hari nanti kalau umatku itu banyak jadi tidak masalah cuma harus memperhatikan pendidikan pendidikan mereka jadi Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi ada golongan yang pertama yang anaknya cuma laki-laki semuanya atau perempuan semuanya ada sebagian orang tua yang diberi anak jenis yang kedua adalah perempuan semuanya atau laki-laki semuanya baru yang ketiga adalah yang campuran antara laki-laki dengan perempuan nah golongan yang keempat ini kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebagian orang tua mandul alias tidak mungkin punya anak apakah Allah adil? adil Allah adil kadang-kadang ada sebagian orang tua yang bersumber dari keluarga yang subur sekalipun ternyata tidak bisa punya anak sebaliknya ada keluarga atau suami atau istri yang berasal dari keluarga yang mandul ternyata justru punya anak makanya di akhir ayat Allah mengatakan innahu alimun qadil sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa maha mengetahui siapa diantara hambanya yang pantas untuk mendapatkan anak ya siapa yang berhak untuk mendapatkan anak laki-laki semuanya siapa yang berhak untuk mendapatkan anak perempuan semuanya siapa yang berhak untuk mendapatkan anak laki-laki dan perempuan dan siapa diantara hambanya yang justru sebaiknya tidak punya anak itu Allah maha mengetahui qadirun dan juga maha kuasa seperti yang saya katakan tadi biasanya kalau berasal dari keluarga yang subur biasanya nanti anaknya banyak ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain justru malah dia tidak punya anak atau sebaliknya biasanya dari keluarga yang seret anak alias mandul biasanya juga akan tidak punya anak ternyata justru anaknya banyak jadi itu semuanya adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surat Ashura ayat 49 sampai 50 selamat menikmati